Jadi sekalian, saat ini saya berada di depan gedung Gerasaba Pramana Tempat selangsungnya Fakulti Fair Dalam Rangkaung atau UMGM Yang ke Gustrum ke-14 Oke, jadi suasana Yang tadi ini Kita bisa melihat Giringnya ternyata baru-baru Anak saya kuliah di Jalan Maniora No. 1 Oke, kita coba jalan masuk ke Gerasaba Pramana Oke, jadi kita masuk ke gedung Gerasaba Pramana GSP UGM Kita coba lihat Situasi keramaiannya Saya harus mendapat dulu Ini Mas Eko Oke, ini Direkturat Pendidikan Selamat siang Bu Dari SMA 5 Pengen Pengen dapat informasi detail tentang Program Tersenang Program Tersenang Program Tersenang Program Tersenang Program Tersenang Program Tersenang Dari yang kita Pengen dapat informasi Pendaftarannya melalui website ini Ya, SMPDN Oke kita lihat dulu ya Bu ya. Terus izin nanti mungkin masuk di vlog saya nggak apa-apa ya Bu ya. Oke adik-adik sekalian ini Fakulta V, usahanya meriah sekali. Meriah sekali ini dari BUMAS, Pusat Bahasa ini bidang-bidang. Ini ada Fakultas Ilmu Budaya, FIB. Ini asramanya, ini asramanya bagus sekali. Selamat! Karena jarak-jaraknya ketinggalan keseruan kognitifnya. Di era milenial kami selaya. Inilah suasananya bagus sekali, menyenangkan Gerasaba Permana. Oke ini ada dobel degri ternyata untuk program internasional. Dobel degri artinya kalian kalau kuliah ambil IUP. Program atau IUP itu Internasional University Program ya. Nah itu kalian nanti satu tahun atau dua tahun kalian akan kuliah di kalau ini di MCACC. atau di ini, Victoria University. Nah, gelarnya dobel. Oke ini mudah-mudahan bagus sekali. Saya bisa minta satu ya mas ya? Ya, silahkan silahkan. Oke. Oke, ini ada juga program magister. Luas sekali, mari kita jalan-jalan. Ini kita sepintas dulu, nanti kita akan detailnya akan langsung ketemu student achievement. Nah, nanti detailnya kita akan coba wawancara. Dengan akal. Langsung sering ternyata luar ke dunia pangkutan filosofa. Dengan teman filosofa di Kero Mili. Berkata pak tuan-pangkutan semuanya. Terus sekali, suasananya menyenangkan. Ini UGM semua. Jadi, kira sahabat ini gedung yang cukup luas. Tempat wisuda. Nah, ini. Pakutan Teknik. Teknik Geologi, Teknik Universitas. Nah, Teknik Industri. Kuro Petri. Insinyol. Akhiter Teknik. Pakutan Jukeran Digi. Neomak K Diego Pekeraan Digi. Kira berkata, di Bajaran saat ini. Kita coba saja untuk menghidup really yang jadi wacana. Baik langsung saja... untuk menjelaskan bagaimana filsafat ini di era-era ini ya Pak ini yang pernah menyuarai, ini pernah saya baca beritanya menggunakan listrik ini saya akan menyampaikan tentang filsafat ya sebenarnya filsafat itu seringkali orang takut masuk ke sana karena ada prapemahaman yang salah terhadap filsafat seolah-olah filsafat itu dibahami sebagai konsep-konsep yang abstrak yang tidak ada kaitannya sama realitas dan seolah-olah filsafat itu selalu diidentikan dengan sesuatu yang sifatnya adalah kita jalan dulu, muter dulu, nanti secara detail kita akan coba tanya-tanya ok, lunar home automation ikan, ikan main hebat sekali ijin ya, hahaha, terima kasih ijin mau muter dulu ya saya cari fakultas psikologi, anak saya disana barangkali mudah-mudahan tapi katanya tadi dia baru menengahkan kongres di fakultas kehutanan, gedung 5 fakultas kehutanan tapi konon kalau sempat mau nyamperin ke sini, mudah-mudahan kita cari-cari fakultas psikologi di mana ya oh, fakultas hukum, ini untuk sosial fakultas hukum, lihat ini program studinya kemudian ini meja pengadilannya hahaha, iya kesehatan masyarakat dan keperawatan ok, kita coba muter lagi oh, fakultas filsafat kemudian, fakultas ilmu budaya harusnya kita retini psikologi ok, ah, fakultas terkenal dengan tokoh-tokohnya iya ok, fakultasnya FIB, fakultas fakultasnya A semua A semua, UGM tidak ada fakultas di bawah A ya, semua B ini, lihat tuh program studinya ya, memang perguruan tinggi yang ternama di Indonesia merupakan perguruan tinggi harapan putra putih terbaik bahasa itu adalah fakultas Fakultas Geografi nah, Geografi ok, kita jalan dulu kita jalan dulu nanti satu persatu kita akan depan adik-adik sekalian sebelum ada fakultas-fakultas seperti Kedokteran Matematika Visita Sikologi Geografi Ilmu Budaya dan lain sebagainya semua itu mengikut bagi fakultas Fakultas Geologi kehutanan pertanian pertanian masih kemudian masih pertanian semua Ilmu Budaya saya tarik Fakultas Geografi di mana ya? ok ok kita jalan dulu pokoknya muter dulu nanti kita ambil bentuk-bentuknya kok pokoknya Fakultas Psikologi maka mana ya? fakultas Psikologi belah mana ya? ga apal ga apal belah sana oh iya akhirnya ketemu inilah Fakultas Psikologi apa kabar pak mau dapat informasi saya pak Yudi dari saya Marimama Geleng dari mana pak? asam alimah magelang tokoh sekali iya saya kebetulan sesuah siswi saya kan banyak sekali yang pengen minat anak saya juga disini satu orang di psikologi pak? iya, kekatan 2016 kekatan 2016 Arindia Rizkyana Assam, sekarang semester 6 gitu? semester 7 ya? semester 7 ya, tapi baru kegiatan di waktar kehutanan apa ada ukresma atau apa itu? kegiatan masyarakat ya? iya bapak gurunya? saya guru BK kebetulan oh guru BK? ini saya mau ini sini ya saya punya vlog oh siapa? siapa dari channel youtube ya pak? jadi saya cari-cari informasi untuk siswa saya ya untuk oh bisa pak, ini terima kasih sekali saya tak lihat-lihat ya mas ya oh ini dia semang panggung kemudian ini jadi ini ada bentuk-bentuk yang hehehe ya terus laboratoriumnya ternyata ini inilah kondisi di waktar psikologi coba kita kok remodel mas boleh tahu mas? iya apa mas? kalau UTBK yang diterima di waktar psikologi itu berapa? berapa persennya? haha, basic grade nya barangkali? aduh kalau psikologi aku dulu pak ya pak ya hahaha, kali kan baru 2 tahun baru mau 3 ini belum tahu ya? iya belum tahu, dulu kemarin kan UTBK nya ini kan 2 kali ya pak ya? 2 kali ya sekarang itu kalau di UGM rencananya itu sama kami kajal? anak saya yang pertama psikologi UGM, yang kedua psikologi UI hahaha, baru masuk kemarin hahaha, itu selalu menjadi... jadi ceritanya Anda Ustadz disini yang UTBK saya sudah yakin nilainya tinggi 6 dibandingkan dengan tahun lalu rata-ratanya kan sudah 666 666 tahun lalu kan 645an ya, masuklah nggak usah putul ternyata nggak dapet ya sudah putri semua gitu pak ya? putri semua dua-duanya hahaha, nah ini baru, ya muter-muter semua tahun nanti kalau di sekolah juga dibantu untuk profesi kalau psikologi ini kan memang ya salah satu yang terbaik lah, kalau kami bisa bilang kami yang harus satu di Indonesia kemarin kami kemarin juga menang juara umum loh mbak, pekan ilmiah psikologis Indonesia itu itu event mbak, antar mahasiswa gitu ya? antar mahasiswa, jisilangkan di Jakarta kemarin mbak, kami juara umum dan kita dorong-dorong kali dan itu hebat sekali, terkasih ya, jadi kami memang peng-support dari kebidang mahasiswaannya untuk melakukan refleksasi juga gitu anak saya kemarin skripsinya agak tertunda ada bu soto yang meninggal berjalan-berjalanannya Bunila itu kan pagi-pagi masih ketemu kok sorenya ya Pak Bunila sendiri itu adalah sosok yang salah satu dosen yang senior tapi dia cukup masih aktif di kampus kami karena ya kepergian beliau itu juga memberikan kembali apalagi beliau itu kan salah satu kepala lab, kepala pro di S3 dan juga ya mahasiswa bimbingannya juga banyak gitu loh tapi beliau itu masih semangat kerjanya itu luar biasa ya memang kehidangan sekali tapi memang itulah usia di dalam tangan yang mahasiswa aja ya betul, gak bisa, gak bisa tapi kita ketahui dengan mas apa nombor itu? mas Luki, saya bagian kemitraan dan alunya sama Luki kalau anda kerja sama, jadi saya kesayang mas Luki terima sekali, saya tak muter-muter nah nanti saya izin masuk klok saya klok saya tetap pakai penama saya siapa Pak namanya Pak? Yudi TH Aksan apa? Yudi TH Aksan Yudi TH? iya, Aksan Aksan iya, terima kasih mas iya, 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 iya